Kemungkinan hari Rabu, karena ada pertemuan juga dengan yang bersangkutan. Saya nggak berkenan untuk ketemu. Saat ini ya, hanya sudah diwakilkan dari pihak saya karena saya memang tidak berkenan untuk bertemu. Enggak lah, kan yang ngurusin juga bukan saya. Ada tim lawyer, terus juga ini juga kan perkaranya itu lebih kepada untuk... Supaya masyarakat juga tahu bahwa setiap penggunaan media sosial itu ada undang-undangnya juga. Dan kalau ada pihak-pihak yang tidak disenangi atau yang sudah melampaui batas, ya kita bisa tindakan tegas secara hukum. Jadi bukan berarti main media sosial atau update media sosial atau pengguna media sosial. Cuma sekedar main-main tapi tanpa rasa tanggung jawab. Jadi, segala sesuatu perbuatan melalui verbal, tindakan, even dunia maya pun, ya semua itu ternyata dirugikan secara materi tidak. Tapi yang pasti tindakan yang tidak menyenangkan lah bagi saya. Dan saya lebih personally ingin mendidik yang bersangkutan untuk bisa beretika dalam berbicara, dalam mengetik mungkin, dalam menggunakan media sosial. Dan yang terutama adalah, yang terpenting adalah, bukan hanya kepada saya tapi kepada siapapun. ini tidak boleh seperti itu.